Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anakku semuanya Perkenalkan nama saya Bu Stefani Dari Ketua Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantaran atau OTKP Jadi hari ini kami sedang mengadakan uji kompetensi sekolah tahun 2020 Di mana ujian ini akan mengukur kemampuan anak-anak di bidang administrasi dan perkantoran Dan juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang nantinya akan digunakan untuk melamar kerja di perusahaan-perusahaan Nah untuk hari ini akan saya jelaskan sedikit apa saja yang kita ujikan di uji kompetensi sekolah pada hari ini Jadi pertama-tama anak-anak akan melakukan ujian mengetik 10 jari Di mana teknik atau metodenya sudah ditentukan dan ada penilaiannya Serta kecepatannya sudah ditentukan Dan yang kedua adalah membuat surat Baik itu surat bahasa Indonesia ataupun juga English Correspondence Dan selanjutnya ada membuat jadwal perjalanan dinas Kemudian membuat kas kecil, keuangan, dan kearsipan Nah untuk kearsipan sendiri disini kami memiliki partner Menjadi penguji eksternal dari dunia usaha, dunia industri Yaitu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Bapak Soeharyanto Selamat siang Bapak Selamat siang Ibu Baik Bapak, jadi ini untuk ujian kami sudah hari ketiga ya Pak ya Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu Bapak sudah dari hari pertama Mengawal putra-putri kami dalam melakukan ujian Kalau boleh tahu Bapak mungkin kesan saat menguji anak-anak kami seperti apa? Terima kasih Ibu setelah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Nama saya Bapak Soeharyanto S.A. Jabatan Asif Paris Tindad Muda Di mana kami mengadakan uji coba sejak ini masalah kearsipan Dan kami harapkan kemarin dari ujian tersebut Hampir 1998 kami sangat yakin bahwa Anak didik yang ada di SMK 2 Priyan ini Sudah memiliki bakat atau memiliki keahlian di dalam pengolah karsipan Di dalam penulisan tanggal, tanggal penerimaan, kode dan sebagainya Selamat itu hampir 1998 sempurna Bahwa karsip menurut Undang-Undang 43 tahun 2009 Artinya rekaman kegiatan atau peristiwa dalam bagai bentuk Sesuai dengan media, informasi dan komunikasi Baik diterima negara, pemerintah daerah, organisasi dunia pendidikan Maun-maun perburuan tinggi, organisasi masyarakat dan perorang dalam kehidupan sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rina Camelia dari kelas 12 OTKP 2 Di sini saya melakukan ujian kompetensi sekolah Saya mengerjakan kearsipan, perjalanan dinas, jadwal, keuangan Membuat surat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Dan juga mengerjakan typing master 10 jari Jurusan di OTKP ini beda dari yang lain loh Kita ujian juga harus mengenakan baju kerja Jadi kita tuh serasa kerja di kantor beneran loh Gimana? Serukan jurusan kami Ayo segera bergabung dan daftarkan dirimu di jurusan OTKP SMK Kriyan 2 Untuk informasi tambahan Bahwa untuk jurusan OTKP selalu melakukan kunjungan industri Salah satunya adalah ke dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Jawa Timur Dimana anak kelas 10 itu nanti akan melihat-lihat di dalam kearsipan Selain itu juga anak-anak di kelas 10 akan diajak ke industri yang lain Sehingga mengetahui betul dunia usaha maupun dunia industri Dan kedepannya juga ya Pak ya Kita akan melakukan satu kerjasama Yaitu seperti adanya seminar, guru tamu Dan juga kunjungan-kunjungan Pelatihan lainnya yang berkaitan di bujang asip Baik itu kita sudah terapkan di perusahaan Dan akan ada tambahan untuk pemerintahan Baik Pak Arianto, terima kasih banyak saya ucapkan Atas kehadirannya Pak ya Dan juga bantuan Bapak dalam menguji anak-anak kami Dan saya harap untuk kedepannya kita juga bisa melakukan kerjasama Dalam bidang informasi atau pengetahuan di bidang keasipan Baik, terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa bagi yang berniat Untuk melakukan pendaftaran terutama jurusan OTKP Silahkan daftar ke SMK Krian 2 Atau kalian juga bisa mendaftarkan secara online Kunjungi website kami di bawah ini Untuk informasi lebih lanjut Silahkan boleh datang ke SMK Krian 2 Ataupun hubungi kami di kontak di bawah ini Baik, terima kasih saya ucapkan Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton